Intro Malam ini temanya Kiat cerdas mengadu Dalam kehidupan kita Disadari atau tidak Ada fase-fase Dimana kita memang butuh mengadu Tetapi kepada siapakah semestinya Ketika memang kita harus mengadu Kalau kita melihat siklus perjalanan manusia Siapapun dia Apapun status sosialnya Apapun rasnya Apapun latar belakangnya Pasti akan menghadapi tiga siklus Siklus yang pertama itu Pasti perjalanan hidup orang itu Dalam posisi lemah Yang dalam bahasa Al-Quran disebut namanya Do'afin Makanya ketika kita Dalam posisi Dalam rahim ibu Terlahir Betul-betul sangat lemah Terus Siklus yang kedua adalah Siklus kuat Hari ini mungkin kita berada di Siklus kuat Kita bisa melakukan apa saja Kita bisa berkreasi apa saja Nah nanti ada satu siklus lagi Yang itu pasti dihadapi oleh siapapun Yaitu siklus lemah Ketika nanti seseorang pada posisi sepuh Dia back to Seperti halnya kayak Fase-fase lahir Sudah intennya berada di ranjang Di kasur Aktifitasnya Harus sudah dibantu oleh orang lain Nah Kapankah biasanya orang itu mengadu Biasanya orang itu mengadu Pada fase-fase Dimana dia lagi lemah Lagi tidak berdaya Lagi tidak mampu Ini menjadi penting Agar Ketika kita mengadu pada hal yang tepat Pada sesuatu yang tepat Maka aduan kita Pastilah akan sampai Dan tepat sasaran Saya akan contohkan Kalau seseorang kehilangan SIM Atau saya kehilangan paspor Maka jalur mengadunya adalah Pertama mengadunya ke kepolisian Untuk membuat surat kehilangan Tetapi akan berbeda Kalau saya kehilangan SIM Mengadunya bukan ke kepolisian Tetapi mengadunya ke supermarket Maka itu tidak tepat Sama-sama mengadunya Tetapi mengadu pada hal yang tidak tepat Maka menghasilkan hasil yang tidak tepat pula Saya akan contohkan lagi Ada orang mengadu berkait kesehatannya Mengadu yang tepat berkait kesehatannya Maka dia mestinya mengadunya ke dokter Tetapi ada orang mengadu kesehatannya Bukan ke dokter Tetapi Katakan dia mengadunya Sama Supir Berarti Sama-sama mengadunya Tetapi dia mengadunya Tidak pada hal yang tepat Karena mengadunya tidak pada hal yang tepat Maka solusi-solusinya pun Menjadi tidak tepat Kita mengalami masalah kesulitan ekonomi Mengadu yang tepat itu adalah Ke orang-orang yang pengalaman usahanya Pengalaman ekonominya Dia teruji berhasil Itu mengadu yang tepat Tetapi orang mengalami kesulitan ekonomi Dia tidak mengadunya pada orang yang berpengalaman Dalam mengembangkan ekonomi Tapi dia mengadunya Katakan sama pengemis Berarti dia sama-sama mengadu Tetapi mengadunya tidak tepat Nah Fase dalam perjalanan hidup orang itu Pasti pernah mengadu Karena Perjalanan hidup kita itu Ternyata Kalau dibedah rangkaian isinya Instrumen-instrumen dalam perjalanan hidup kita itu Isinya adalah serangkaian ujian Serangkaian problem Serangkaian tantangan Serangkaian hambatan Yang Kadang dalam proses menghadapinya Ada ketidakberdayaan Siapapun dia Justru disinilah bagaimana Sarakyat kita Ketika mengadukan sesuatu itu Menjadi tepat Saya akan contohkan Kalau hari ini Kita melakukan kebajikan Terus kita ada kebutuhan Bahwa ingin kebajikan yang kita lakukan itu Diapresiasi Terus pada kenyataannya Teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Tidak mengapresiasi Nah Pasti kita mulai ada keluhan Nah Keluhan ini Kalau tidak disalurkan Aduannya secara tepat Maka akan menemukan solusi Yang tidak tepat pula Saya contohkan Saya contohkan Kayakang Jamak Hari ini Ngeser Ngeser Mama pengajian hikam ini Terus teman-temannya Boroh-boroh Ngucapin terima kasih Jawab saja Tidak Boleh jadi Ada gerendelan di hati Itu Kalau tidak coba Bagaimana aduan itu Dilakukan dengan hal yang tepat Maka Boleh jadi Dia akan menemukan Keputus asaan Karena tadi Lagi-lagi Dia mengadunya Berharapnya Bukan pada hal yang tepat Nah Malam ini Imam Ibn Alta'il As-Sakandari Ngasih cara Ngasih kiat Ngasih formula Ketika pada kondisi Dimana kita mengadu Ketika Dalam kondisi Dimana kita betul-betul Berhajat Berkebutuhan Kepada siapakah Kita mestinya mengadu Saya akan contohkan Sebelum Mengutip Makalahnya Imam Ibn Alta'il As-Sakandari Saya akan Deskripsikan Hal sederhana dulu Ketika bayi Barusan terlahir Komunikasi Nyaris Tidak bisa dibangun Secara verbal Hanya satu Komunikasinya Menangis Bagaimanakah Kebutuhan Makannya Bagaimanakah Kebutuhan Berpakaiannya Bagaimanakah Kebutuhan tidurnya Bagaimanakah Kebutuhan Kesehatannya Bagaimanakah Kebutuhan Asupan Nutrisi Gizinya Semuanya Sekalipun Secara verbal Sang bayi tadi Dia belum bisa Melakukan komunikasi Tetapi Sang bayi Telah mengadu Pada hal yang tepat Dia bertumpu Segala hajatnya Sama ibunya Sekalipun Bahasa verbalnya Tidak bisa Dicerna Hanya bahasanya Satu Nangis Dan nangis Tetapi Sang ibu Pekal betul Bahwa saatnya Anak butuh Makan Bahwa saatnya Anak butuh Tidur Bahwa saatnya Anak butuh Dalam kondisi Kehangatan Paham persis Karena Sang anak Tadi Dia menggantungkan Hajatnya Kepada orang yang tepat Nah Bagaimanakah Tatanan kehidupan kita Yang fasenya Itu ada Fase ketidakberdayaan Ada fase lemah Yang biasanya Di fase lemah ini Di fase ketidakberdayaan ini Itu pasti kita hadapi Dan pasti Juga kita akan mengadu Kepada siapakah Mestinya kita mengadu Nah Imam Ibn Atta'ila Asakandari Mencoba mencari Apa Menawarkan satu Formulasi Satu cara Bagaimanakah Semestinya kita mengadu Kata Imam Ibn Atta'ila Asakandari La tarfa'anna Ila ghairihi Hajatan Janganlah kamu Mengadu Janganlah kamu Meminta Janganlah kamu Mendamba Apa yang menjadi Hajatmu Apa yang menjadi Keinginanmu Apa yang menjadi Harapanmu Kepada selain Allah Kenapa sih kan Nih Kalau hari ini Kita Katakan Nolong orang Mungkin dalam Apa Dalam Hati keinginan Hati keinginan kita Ada Di sinilah Di sinilah Jangan pernah kita Mengadu Jangan pernah kita Berharap Jangan kita Janganlah kita Menginginkan Sebuah Hajat Yang kita Ajukan Yang kita Tujukan Selain kepada Allah Kenapa Kenapa Ini Alasannya Kalau hari ini Kita berbaik Ke orang Mungkin Ada keinginan Agar orang Juga berbuat Baik kepada kita Belum tentu Orang itu Dia akan Pekam Melakukan Balasan kebaikan Yang kita Lakukan Tetapi Kalau kita Mengadunya Kepada Allah Menunjukkan Aduannya Kepada Allah Memendambah Harapannya Kepada Allah Pastilah Sekecil Apapun Kebajikan Yang kita Lakukan Akan Mendapatkan Penghargaan Dia Akan Mendapatkan Balasan Di mata Allah Kalau Selama Ini Konflik Suami Istri Salah Satunya Adalah Karena Faktor Perhatian Yang Istri Minta Diperhatikan Full Yang Suami Minta Juga Dilayanin Full Boleh Jadi Itu Tidak Akan Kita Temukan Secara Maksimal Sehingga Disitulah Kadang Sering Sekali Memantik Konflik Konflik Tetapi Kalau Perhatiannya Kita Tunjukkan Kepada Allah Pastilah Allah Akan Memperhatikan Kita Kalau Kita Ngomong Dengan Orang Ingin Didengar Jangan Pernah Berharap Bahwa Seluruh Omongan Kita Akan Didengar Tapi Kalau Kita Mengadunya Menunjukannya Berharapnya Kepada Allah Sekecil Apapun Selirih Apapun Suara Yang Kita Pansarkan Pastilah Allah Maha Mendengar Kalau Kita Ingin Melakukan Apa Saja Agar Senantiasa Diberikan Penghargaan Belum Tentu Kita Melakukan Banyak Hal Mendapatkan Penghargaan Dari Orang Tapi Kalau Itu Kita Tunjukkan Kepada Allah Sekecil Sekecil Apapun Kreasi Yang Kita Lakukan Pastilah Akan Mendapatkan Penghargaan Di Mata Allah Kalau Hari Ini Ingin Apa Yang Kita Lakukan Selalu Saja Menuntut Kepastian Maka Tidak Akan Pernah Ada Janji Allah Yang Itu Dusta Tidak Akan Pernah Ada Janji Allah Itu Meleset Pasti Dan Pasti Hanya Masalahnya Adalah Apakah Kita Meyakini Bahwa Ketika Mengadu Itu Terus Aduan Kita Dipanjatkan Kepada Allah Terus Hati Kita Meyakini Bahwa Allah Yang Akan Mengabulkan Segala Harapan Kita Itu Saja Yang Menjadi Masalah Karena Boleh Jadi Ketika Kita Kesulitan Ekonomi Maka Dalam Benak Pikiran Kita Pertama Nyari Orang Yang Minjamin Modal Yang Kedua Berharap Dapat Uang Dalam Waktu Cepat Uang Banyak Yang Ketiga Ketika Sudah Mulai Action Usahanya Berharap Dalam Waktu Cepat Usaha Kita Langsung Memperoleh Keuntungan Besar Dimanakah Kita Memanjatkan Aduannya Kepada Allah Nyaris Tidak Ada Baru Tersadar Lagi Kalau Betul Betul Jatuh Baru Makanya Biasanya Orang Mulai Beribah Mulai Menghajat Segala Aduanya Itu Ketika Betul Betul Pada Titik Nadir Titik Dimana Dianya Sudah Sama Sekali Tidak Berdaya Yang Diandalkannya Nyaris Sudah Nyaris Tidak Bisa Lagi Diharapkan Baru Yang Terakhir Disitu Ini Ini Kalau Dibahasakan Kan Akan Lebih Menyakitkan Ternyata Mau Mendekat Kalau Ada Butuhnya Saja Pertemanan Dulu Ketika Ketika Lagi Jaya Disapa Tidak Nol Ditelepon Tidak Angkat Dia Ajak Komunikasi Ketemuan Tidak Mau Pas Jatuh Ngerengk Ngerengk Ya Sekalipun Tetap Baik Sebagai Alternatif Tetapi Dari Sisi Etika Ternyata Memang Kita Kadang Mengadu Kepada Allah Itu Kalau Lagi Butuh Saja Kalau Sudah Ngerasa Akal Kita Mentok Tenaga Kita Mentok Jaringan Kita Mentok Saudara Saudara Kita Mentok Baru Disitu Gusti Ya Allah Gusti Disitu Nah Disitulah Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Ngasih Tawaran Kalau Kita Ingin Mengadu Segala Hajat Kita Kalau Kita Ingin Mengadu Segala Problem Kita Kalau Kita Ingin Mengadu Segala Ujian Yang Kita Hadapi Jangan Pernah Itu Ditambatkan Kepada Selain Allah Kenapa Nah Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Memberikan Satu Statement Selanjutnya Karena Allah Yang Mengadu Gerahkan Allah Yang Menurunkan Segala Hal Yang Itu Dirasa Oleh Siapapun Termasuk Kepada Kita Contoh Kalau Kita Mengadunya Ketemen Apakah Apakah Dia Bisa Mengelak Dari Sesuatu Yang Allah Takdirkan Kepada Dia Tidak Bisa Makanya Kadang Kita Sering Lihat Orang Dari Sisi Casing Wah Kelihatannya Enak Nemannya Bahagia Rumahnya Bagus Mobilnya Bagus Anak-anaknya Ceria Hartanya Banyak Betul Nampak Dari Luar Seakan-akan Kita Takjub Tetapi Kalau Kita Coba Dekatin Lebih Detail Nanya Yang Bersangkutan Apakah Dia Tidak Menghadapi Ujian Apakah Dia Tidak Menghadapi Problematika Itu Ternyata Jawabannya Berbalik 180 Derajat Bagaimana Tanggungjawab Yang Harus Diemban Bagaimana Harta Yang Banyak Itu Harus Dikelola Secara Baik Bagaimana Nata Seluruh Karyawan Bagaimana Terus Membangun Inovasi Inovasi Iszaha Makanya Siapapun Orangnya Dia Tidak Akan Pernah Mengelak Dari Yang Namanya Ujian Dan Problem Disinilah Gitu Kenapa Oleh Imam Ibn Atta'ilah Asakan Dari Agar Segala Aduan Kita Yang Paling Tepat Haruslah Diadukan Kepada Allah Yang Maha Kuasa Karena Tadi Karena Dialah Yang Menganugerahkan Dialah Yang Menurunkan Segala Sesuatu Anugerah Kepada Manusia Apakah Itu Bersifat Ujian Apakah Itu Bersifat Rizki Nah Imam Ibn Atta'ilah Asakan Dari Ngasih Argumentasi Logikal Kata Imam Ibn Atta'ilah Fakaif Yarfau Ghairahu Makanah Hua Lahu Wadi'an Fakaif Yarfau Ghairahu Maka Bagaimanakah Sesuatu Selain Allah Akan Dapat Menyingkirkan Sesuatu Yang Telah Ditetapkan Oleh Allah Orang Ketika Ditetapkan Sakit Bagaimana Dia Mengelak Dari Sakit Tidak Bisa Orang Ketika Oleh Allah Ditaktirkan Bangkrut Bagaimana Dia Bisa Mengelak Dari Bangkrut Tidak Bisa Orang Ketika Oleh Allah Dia Ditaktirkan Tertipu Bagaimana Dia Bisa Mengelak Dari Tertipu Yang Tertipu Itu Tidak Mesti Orang Bodol Ternyata Penipu Itu Juga Oleh Allah Dikasih Leveling Leveling Yang Ditipu Profesor Ya Ternyata Dikasih Orang Orang Yang Profesor Menjadi Percaya Betapa Banyak Para Pejabat Pernah Tertipu Betapa Banyak Orang Orang Alim Juga Pernah Tertipu Artinya Bahwa Disinilah Ketidak Berdayaan Kita Ketidak Berdayaan Kita Inilah Yang Sebetulnya Untuk Mengokohkan Kita Agar Segala Aduan Kehidupan Kita Sudahlah Adukan Saja Kepada Sang Pencipta Sama Hanya Handphone Ini Rusak Kalau Kita Kerusakan Handphone Ini Terus Kita Suguhkan Atau Kita Minta Diberesin Kepada Tukang Cilok Ya Tidak Tepat Karena Tukang Cilok Tidak Membuat Ini Atau Handphone Ini Rusak Kita Adukan Ajuannya Kepada Kepolisian Ya Juga Tidak Tepat Tetapi Handphone Ini Rusak Kalau Kita Ngadukannya Ke Pabriknya Atau Melalui Service Center Yang Ditunjuknya Ya Itu Tepat Karena Dia Yang Buatnya Yang Buatnya Pasti Tau Persis Nih Handphone Rusak Mau Rusak Apapun Kalau Handphone Ini Terus Minta Diperbaikin Oleh Service Center Selesaikan Handphone Ini Minta Diberesin Oleh Sang Apa Pabriknya Selesai Pasti Akan Tuntas Begitupun Juga Kita Segala Problematika Kita Hidup Kita Segala Ujian Yang Kita Hadapi Kalau Selalu Saja Kita Adukannya Kepada Yang Sang Kreatornya Kepada Sang Pencipta Maka Itu Adalah Cara Mengadu Yang Cerdas Karena Kalau Kita Mengadu Kepada Sama-sama Makhluk Bagaimana Dia Bisa Mengelak Dari Segala Takdir Yang Allah Tetapkan Kepada Mereka Saya Contohkan Kalau Kita Mengadu Segala Hal Terus Ke Orang Terus Apakah Dia Bisa Mengelak Dari Segala Sesuatu Yang Allah Tetapkan Kepada Dia Tidak Bisa Makanya Oleh Imam Ibn Atta Astagandari Bagaimana Orang Bisa Mengelak Dari Bensanah Bagaimana Orang Bisa Mengelak Dari Musibah Tidak Bisa Nah Disinilah Oleh Imam Ibn Atta'ilah Diteguhkan Bahwa Segala Aduan Apapun Jenisnya Berkait Perjalanan Hidup Kita Itu Jangan Pernah Kita Adukan Selain Kepada Allah Apapun Masalah Nah Toh Sebetulnya Kehidupan Itu Isinya Tuntutan Tuntutan Luka Contoh Kita Ingin Bahwa Segala Kreasi Kita Yang Kita Lakukan Haruslah Diapresiasi Haruslah Mendapatkan Penghargaan Kalau Itu Kita Berharap Ke Manusia Belum Tentu Itu Akan Kita Dapatkan Tapi Aduan Itu Kita Ajukan Kepada Allah Maka Sekecil Kreasi Apapun Yang Kita Lakukan Pastilah Akan Mendapatkan Penghargaan Di Mata Allah Saratnya Apa Saratnya Adalah Berpositif Tinking Kepada Allah Jadi Ketika Kita Tidak Berdaya Maka Orang Tua Kita Dia Betul Memilihkan Yang Tepat Memilihkan Jenis Makanan Kenapa Ketika Bayi Orang Tua Kita Tidak Ngasihnya Bolet Tetapi Ngasihnya Bupur Karena Orang Tua Kita Telah Menentukan Satu Menu Ukuran Yang Tepat Untuk Asupan Bayi Itu Adalah Bupur Bukan Bolet Baju Kenapa Ketika Kecil Itu Dipilihkan Baju Yang Hangat Yang Pas Ukurannya Karena Orang Tua Kita Tau Persis Apa Yang Menjadi Hajat Kita Nah Begitupun Juga Kalau Kita Berhusnudun Kepada Allah Yakinilah Bahwa Segala Anugerah Yang Allah Berikan Itu Adalah Takar Yang Terbaik Baik Dari Sisi Jenisnya Ukurannya Tempatnya Jadi Kalau Hari Ini Kita Oleh Allah Dipilihkan Tempat Tinggalnya Tidak Di Amerika Dipilihkan Tempat Tinggalnya Tidak Di Arab Saudi Tetapi Dipilihkan Tempat Tinggalnya Katakan Di Cirebon Itu Itu Boleh Jadi Adalah Skenario Terbaik Allah Menempatkan Kita Sama Persis Seperti Hanya Kayak Orang Tua Kita Ketika Menempatkan Anaknya Tempat Yang Pas Dimana Kalau Hari Ini Takaran Rizki Kita Segini Itu Boleh Jadi Takaran Terbaik Yang Allah Berikan Untuk Pribadi Kita Jadi Sama Asupan Asupan Yang Orang Tua Kita Berikan Kepada Anak Kecil Atau Kepada Bayi Itu Pasti Dipilihkan Asupan Asupan Yang Terbaik Nah Masalahnya Sering Sekali Tadi Kita Mengeluhkan Berbagai Kondisi Kalau Hari Ini Kita Juga Oleh Allah Dihadirkan Digerakan Hati Kita Di Forum Ini Boleh Jadi Detik Ini Saat Ini Bahwa Allah Memposisikan Kita Yang Terbaik Adalah Hadir Di Majlis Ini Nah Kalau Orang Seluruhnya Mampu Membangun Positif Tingging Kepada Allah Dari Aspek Apa Saja Yang Allah Berikan Kepada Kita Maka Disitulah Kita Akan Menambah Kekohan Bahwa Segala Aduan Perjalanan Hidup Kita Tidak Akan Pernah Kita Adukan Selain Kepada Allah Nah Ayo Kita Mulai Berdas Satu Persatu Problem Problem Ujian Ujian Dalam Perjalanan Hidup Kita Mungkin Kita Hari Ini Sering Mengeluhkan Tentang Kondisi Ekonomi Kita Selagi Ngeluh Saja Maka Boleh Jadi Tidak Ada Progresifitas Karena Mengeluh Itu Ternyata Hanya Akan Memancarkan Energi Negatif Tetapi Kalau Kita Mampu Membangunnya Dengan Pendekatan Positive Thinking Ya Allah Saya Yakin Bahwa Takaran Rizki Yang Terbaik Untuk Ukuran Saya Adalah Seperti Ini Tidak Boleh Dikasih Mobil Bagus Kalau Dikasih Mobil Bagus Boleh Jadi Saya Tidak Akan Pernah Hadir Di Pengajian Tapi Kalau Dikasih Mobil Bagus Malah Boleh Jadi Saya Berhadir Tempat Tempat Yang Gelam Ya Allah Terima kasih Baju Saya Tidak Pernah Ya Hanya Sekitar Baju 100 200 Tidak Pernah Memakai Baju Yang Dari Sutera Boleh Jadi Itu Ukuran Yang Terbaik Untuk Tubuh Kita Karena Ketika Kita Bajunya Yang Bermerek Branded Boleh Jadi Justru Kita Ngerasa Bangga Kita Ngerasa Sombong Dan Itu Akan Semuanya Selalu Dikasih Dengan Komposisi Yang Terbaikan Baik Dari Jenisnya Ukurannya Takarannya Material Materialnya Selalu Dikasih Yang Terbaik Makanya Kalau Hari ini Juga Kita Oleh Allah Dikasih Serangkaian Ujian Problem Itu Juga Adalah Hal Yang Terbaik Seakan Akan Kita Sedang Diberikan Privat Nih Bedanya Perkuliahan Klasikal Dengan Privat Kan Begini Kalau Klasikal Gurunya Nerangin Setelah Itu Sudah Nanti Ujiannya Belakangan Tapi Kalau Di Privat Kasih Materi Tanya Langsung Jadi Kalau Orang Hari Ini Sering Menghadapi Soal Kehidupan Soal Ekonomi Soal Keluarga Soal Sosial Boleh Jadi Sebetulnya Kita Sedang Di Privat Jadi Ketika Orang Mampu Mengkonstruk Semakin Banyak Ujian Semakin Rasa Bersyukur Semakin Banyak Problem Semakin Bersyukur Semakin Banyak Tantangan Semakin Bersyukur Maka Sebetulnya Dia Sudah Mulai Pada Leveling Grid Dimana Dia Mampu Bersyukur Pada Kondisi Yang Tidak Nyaman Kalau Kita Harus Berpikir Nih Kang Mumpung Ada Mahasiswa Seandainya Di STID Ini Perkuliahannya Tidak Ada Ujiannya Setuju Enggak Sekarang Saya Tanya Lagi Seandainya Ada Pilihan Hidup Milih Hidup Tanpa Problem Atau Milih Hidup Penuh Problem Kira-kira Milih Yang Mana Milih Hidup Tanpa Problem Atau Milih Hidup Penuh Problem Kira-kira Kalau Harus Milih Yang Mana Makanya Cara Indah Allah Agar Mengokohkan Mentaliti Kita Yang Terfilter Tersaring Terseleksi Betul-betul Menjadi Orang Yang Syakirin Menjadi Orang Yang Sobirin Itu Adalah Ketika Dia Tuntas Menghadapi Serangkaian Uji Semakin Banyak Tantangannya Maka Great Quality-nya Semakin Baik Sama Dalam Kompetisi Kompetisi Level Kabupaten Dengan Kompetisi Level Provinsi Akan Beda Tantangannya Kompetisi Lewat Provinsi Dengan Kompetisi Level Nasional Level Nasional Akan Berbeda Tantangannya Maka Semakin Banyak Tantangan Sebetulnya Disitulah Kita Sedang Dikasih Ruang Seluas-luasnya Alih Allah Agar Kualiti Kesabaran Kita Agar Kualiti Kebersyukuran Kita Menjadi Bertambah Makanya Makanya Kalau Kalau kita Terus Segala Hal Saja Mengadukannya Memasrahkannya Penuh Kepada Allah Sebetulnya Tuntaskan Apalagi Siklus Kehidupan Kita Lemah Kuat Lemah Makanya Kita Dicipta Sebagai Makhluk Yang Lemah Dan Setelah Lemah Oleh Allah Dikasih Anugerah Kekuatan Dan Setelah Kuat Allah Kasih Lagi Kondisi Kita Kondisi Yang Lemah Dan Tua Pikun Lemah Jadi Siklus Kehidupan Itu Persis Kayak Begini Kayak Menapaki Puncak Pertama Berada Di Posisi Paling Bawah Lemah Naik Kuat Kuat Kalau Sudah Puncaknya Berarti Mulai Menurun Nah Kalau Melihat Dari Siklus Umur Ah Hanya Angka Harapan Hidup Masyarakat Jawa Barat Itu Sekitar 64 Tahun Katakanlah Plus Ditambah Bonus Karena Pola Hidupnya Sehat Katakanlah Usianya Sampai 80 Tahun Maka Orang Usianya 40 Tahun Itu Sebetulnya Dia Sedang Berada Di Puncak 40 Lebih Mulai Menurun Tukan Persis Kayasang Pendaki Jadi Usia Puncak Orang Usia 40 Nah Pas K40 Berarti Grit Dia Mulai Menurun Tukan Kesehatan Mulai Nur Kalau 50 Yang Mulai Tambah Turun Lagi 60 Yang Mulai Dulu Naik Motor Gak Pake Jaket Biasa Dius Di Atas 40 Sudah Mulai Masuk Angin Dulu Tidur Di Keramik Biasa Di Atas 40 Tidur Di Keramik Bangun Bangun Ngati Sik Sudah Siklusnya Nah Jangan Sampai Orang Di Puncak Itu Lengah Takutnya Ada Orang Yang Terjun Terjun Pelana Ada Terjun Terjun Bebas Kan Kalau Sudah Di Atas Terjun Itu Hanya Dua Pilihan Terjun Pelan Atau Terjun Bebas Kalau Terjun Bebas Ya Buncur Kan Nah Yang Dikhawatirkan Adalah Pasca 40 Terjun Terjun Bebas Nah Disinilah Kita Senantiasa Bahwa Kita Itu Lemah Kuat Dan Lemah Mungkin Hari Ini Kuat Kita Tidak Pernah Berfikir Bahwa Kelak Nanti Akan Lemah Nah Orang Yang Sudah Mempersiapkan Bahwa Kelak Akan Lemah Kelak Akan Tidak Berdaya Kelak Akan Betul Betul Pada Kondisi Seperti Hanya Bayi Yang Dia Aktivitas Sendiri Saja Itu Harus Dibantu Makan Harus Dibantu Mandi Harus Dibantu Berjalan Harus Dibantu Yang 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 Asalnya Kuat Gagah Drop Nah Bagaimanakah Cara Menghadapinya Bagaimanakah Mempersiapkannya Bagaimanakah Cara Mengadunya Nah Tawaran Apa Yang Dilakukan Oleh Imam Ibn Alta'ilah Asakan Dari Ini Mursa Adalah Tawaran Cerdas Bahwa Sekecil Apapun Masalah Kita Sekecil Apapun Ujian Kita Sekecil Apapun Harapan Yang Kita Ingin Bangun Cobalah Jangan Pernah Itu Kita Belokkan Kepada Selain Allah Masa Kita Kepada Tuhan Ketika Ada Butuhnya Saja Dalam Pola Berteman Saja Itu Sakitnya Disini Wah Entes Makni Kita Kau Anab Butuh Ba Yang Sejati Adalah Enak Dan Tidak Enak Tetap Membangun Hubungan Nah Disitu Orang Sering Sekali Justru Diingatkan Oleh Allah Itu Pada Kondisi Betul Bandel Makanya Orang Kalau lagi Gagah Lagi Kuat Lagi Jaya Itu Nerima Masukan Itu Sulitnya Luar Biasa Tapi Kalau Sudah Lemah Tidak Berdaya Masukan Apapun Masuk Nah Maksudnya Adalah Jangan Sampai Tatanan Kehidupan Kita Itu Pada Leveling Tadi Tetapi Bersiap Siaplah Dan Biasakan Sejak Dini Bahwa Kehidupan Kita Dari Masa Fase Lemah Kuat Dan Sebentar Lagi Lemah Kapan Fase Itu Lemah Wallahu Allah Kita Tidak Pernah Persis Tahu Banyak Sekali Orang Yang Asalnya Gagah Terus Tahu Nah Disini Yang Sebetulnya Penting Apapun Yang Allah Anugerahkan Yakinilah Bahwa Itu Yang Terbaik Sering Sekali Yang Kita Gugat Adalah Aspek Kuantiti Tetapi Yakinlah Bahwa Setiap Pengaduan Kita Yang Kita Tunjukkan Kepada Allah Yakinilah Bahwa Dari Aspek Kuantiti Pun Itu Adalah Tekrarian Yang Terbaik Makanya Seorang Anak Kecil Dia Hidup Dengan Ketidak Berdayaan Itu Dia Sudah Mengadukan Apa-apa Sama Orang Tuanya Maka Anak Kecil Kalau Nangis Pasti Yang Disebut Pertama Nama Ibu Ada Sakit Yang Disebut Ibu Butuh Pengen Beli Es Disebut Ibu Semua Nah Itu Dulu Kita Kecil Belum Mengenyam Pendidikan Belum Mengajib Belum Sekolah Belum Kuliah Belum Mesantar Nah Sekarang Sudah Besar Apakah Ke Ibu Lagi Bukankan Butuh Apa Saja Kondisi Apa Saja Manggillah Allah Adukanlah Kepada Allah Karena Tidak Tidak Ada Segala Hajat Kita Yang Akan Lepas Dari Allah Segala Keinginan Kita Tidak Ada Yang Tidak Diapresiasi Oleh Allah Kalau Kita Hari Ini Butuh Ketika Kita Ngomong Ada Orang Dengar Maka Biarlah Kita Ngomong Karena Allah Karena Allah Pasti Mendengarkan Kalau Kita Hari Ini Pengen Berbagi Supaya Mendapatkan Penghargaan Maka Cobalah Berbagi Karena Allah Karena Allah Pasti Memberikan Penghargaan Kalau Kita Ingin Berbisnis Agar Mendapatkan Keuntungan Maka Berbisnis Karena Allah Karena Allah Pasti Memberikan Keuntungan Kalau Hari Ini Kita Ingin Mengaji Supaya Mendapatkan Apa Pencerahan Maka Mengajilah Karena Allah Karena Allah Pasti Akan Menurunkan Pencerahan Menurunkan Hidayah Jadi Apa Saja Yang Ditambatkan Karena Allah Yang Diadukan Karena Allah Maka InsyaAllah Kelir Tuntas Jadi Mengadu Itu Haruslah Pada Yang Tepat Mengadu Kepada Yang Tidak Tepat Maka Hanya Akan Diberikan Solusi Yang Tidak Tepat Pula Ujung Ujung Nya Silahkan Problem Apapun Yakini Problem Itu Adalah Cara Indah Allah Sedang Menempa Kita Agar Kita Menjadi Manusia Yang Kuat Manusia Yang Kokoh Yang Tidak Cengeng Sama Kayak Seorang Pelatih Seorang Pelatih Agar Yang Dilatihnya Betul-betul Tangguh Kokoh Dia Tidak Hanya Dilatih Sekali Seorang Petinju Yang Handal Oleh Pelatihnya Itu Tidak Hanya Dipukul Sekali Dua Kali Tiga Kali Mungkin Ribuan Kali Harus Siap Menghadapi Pukulan Tujuannya Apa Agar Tangguh Kokoh Jadi Bersyukurlah Kalau Ternyata Perjalanan Hidup Kita Kau Banyak Problemnya Karena Yang Disebut Sejati Pembalap Pembalap Sejati Pembalap Adalah Karena Dia Berkali-kali Jatuh Tidak Akan Pernah Ada Sejarahnya Sang Pembalap Kalau Dia Tidak Pernah Jatuh 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 Menjadi Pelajaran Berharga Kalau Sang Petarung Justru Pukulan Pukulan Itulah Yang Menjadikan Pengalaman Pengalaman Berharga Jadi Hidup Itu Penting Untuk Disenyum Hidup Itu Penting Untuk Agar Kita Senantiasa Seria Toh Problem Apapun Allah Senantiasa Terbuka Untuk Tempat Mengadu Jadi Jangan Pernah Problem Apapun Ujian Apapun Hajat Apapun Kita Tambahkan Kepada Selain Allah Tapi Haruslah Kita Lakukan Hanya Kepada Allah Hanya Dialah Tempat Yang Paling Tepat Untuk Mengadu Segala Urusan Hidup Kita Wa Ufawidu Amri Ilallah Terima 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 Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh